Intro Hai semuanya, balik lagi sama gue Desby Hari ini gue kembali lagi akan sharing pengalaman Ataupun review perfume atau wangi yang udah pernah gue cobain Apakah yang akan gue bahas hari ini? Dia adalah perfume yang sangat terkenal banget Sangat ikonik, legendaris Dan pastinya semua orang udah pada tau Ini dia perfume-nya Chanel No. 5 Oh, the perfume Yang gue punya ini 100ml ya Nah, ini dia packaging-nya Botolnya simple, ikonik, timeless ya dia ya Ini segi 4 aja Botolnya dari kaca, tapi dia tipis gitu Jadi gak terlalu berat Menurut gue jadi kayak macam gadis cantik, tapi ringkih Saking entengnya dia Di bodinya ini ada tulisan Chanel No. 5 Background-nya putih, tulisannya hitam Ini dia stiker nih Tapi stiker yang kuat sih, bisa dikelopek Nah, sedangkan cap-nya ini Dari kaca juga ternyata Keren deh, soalnya kebanyakan parfum itu tutupnya dari plastik Botolnya kaca, tapi tutupnya plastik Jadi kalau di Chanel No. 5 ini Kesan mahalnya tuh jadinya totalitas gitu Dari cap sampai botolnya itu Dia dari kaca, beling gitu Ini cairanya berwarna orange pekat ya Nah, ini tuh parfum branded pertama gue Jadi tuh sangat bersejarah banget sama gue Waktu itu belinya setelah gue dapet rapelan Jadi ceritanya tuh waktu itu gue dapet kerja lah Dan selama 1,5 tahun Gue gak digaji, gak dibayar Jadi setelah rapelan, wahudah Gue kayak emang gila gitu Gue mau beli apa ya, mau beli apa ya Udah lah, akhirnya Terpikirkan lah ini Buat beli si parfum ini Karena gue penasaran banget Aromanya gimana sih Kayak orang-orang tergila-gila banget sama ini Ini kayak parfum lama Tapi Apa ya Hypenya tuh masih Kerasa banget sampai sekarang Oke, gue bahas dulu notes-notes yang ada di parfum ini ya Di top notes-nya itu Dia punya aldehyde, neroli, yilang-yilang, peach, dan bergamot atau jeruk-purut Sedangkan di middle notes-nya dia punya Mawar, melati, semuanya indah gak ya Mawar, melati, lily, dan iris Di base notes-nya itu dia punya Sandalwood atau cendana ya Vetiver atau akar wangi Oakmus, vanilla, dan patchouli Oke Langsung aja gue cobain parfum ini Biar kalian tau Apakah ini parfum cocok untuk Wanita-wanita muda Atau wanita-wanita yang agak berumur gitu kan Atau wanita-wanita yang Yang diantaranya Tadi di opening-nya itu gue ngerasain Ada serut aroma kayak Jeruk Tapi cuma sekilas aja Selanjutnya ini adalah aroma yang sangat floral Aroma bungaan yang pekap banget Tapi juga spicy Gue ngerasa tuh tiba-tiba Gue lagi berjalan di taman bunga Bunga mawar ya Karena ini lebih ke bunga mawar sih aromanya Ataupun gue jatuh ke tumpukan bunga mawar yang banyak banget Ini adalah aroma mawar yang segar Yang gak berasa sintetik Gue ngerasain aromanya sangat feminim nih Sangat kompleks Powdery banget juga Powdery banget itu artinya tuh aromanya kayak ada kesan kayak bedak-bedak gitu Aroma yang sangat formal Sangat elegan Aroma kemewahan Tapi yang berkesan tua Kayak aroma ibu-ibu pejabat Ibu-ibu kaya Ataupun aroma Sorry ya Nenenene Karena aroma mawar yang berat tadi Kayaknya emang gue cocok deh pake perfume ini Kayaknya dia langsung berubah Tampil elegan Tampil mewah Kayak banyak duit gitu Oh maaa Menurut gue wajar aja sih aroma ini berkesan kuno Karena kan juga ditemuin di tahun 1921 Emang gue aja belum lahir boh Makin dia kering Aromanya tuh semakin kerasa hangat Dan semakin kerasa spicy Juga ada gue ngerasa ada aroma manis-manis creamy gitu Mungkin aroma vanilanya ini pengen menyeimbangkan aroma bunganya Jadi dia ada kesan-kesan sedikit manis lah Bukan vanilla yang keliatan banget enggak Ini aromanya terlalu dewasa ya Buat umur gue terlalu tua Buat umur gue Aromanya jadul banget Mungkin gue akan suka dan mencintai perfume ini saat gue udah berumur 50 tahun kali ya Gue suka aroma-aroma dewasa Tapi gue sukanya dewasa tapi modern gitu Kalo ini dewasa tapi jadul Menurut gue yang bikin dia aromanya jadul adalah Karena mawarnya itu terlalu dominan Dibandingkan dengan aroma bungaan lainnya Udah aroma mawarnya berat Ditambah aroma kayuan yang pekat juga Jadinya padat banget ini aroma parfumnya Apalagi di base note-nya ditambahin sama peculi dan vanila Mamam udah tuh Jadi ini perfume cocok banget dipake buat malam hari Karena kesan perfume ini kan hangat Spicy dan padat dia Mewah juga kan Jarang kan orang pake perfume yang terlalu mewah di siang hari Biasanya kan malam hari Entah itu mau ke kondangan Mau ke acara-acara penting lainnya gitu Tipikal aroma perfume ini tuh sangat kaku ya Sangat formal yang bener-bener Ini cocoknya tuh untuk acara yang formal Gak bisa dipake untuk acara sehari-hari ataupun casual Jadi kalo lo mau pake ini di acara casual ataupun untuk pake harian Ini menurut gue jadinya lo kayak salah kostum Setelah gue ngomong-ngomong budget kayak gitu Gue jadi baru sadar kalo dulu berarti aroma gue setiap hari tuh tua banget ya Aroma gue setiap hari tua banget di kantor gue pake ini setiap hari Oh my god Setiap hari berarti gue salah kostum bo Malu banget gue anjir Terus gue juga pernah denger nih orang-orang ngomong kalo perfume ini direformulasi Dari formula yang sebelumnya Dimana daya tahannya dan daya pancarnya tuh lebih bagus daripada formula yang sekarang ada Gue agak percaya deh sama omongan mereka Walaupun gue belum pernah tuh mencium aromanya si Chanel No.5 sebelum direformulasi Ini di pasaran sekitaran buah setengah jutaan lah yang ukuran 100ml kayak gini Gila gue beli yang mahal banget ya Rapelan bo inget ya inget Dulu rapelan gara-gara rapelan Kalo sekarang mah gue mikir-mikir dulu lah beli parfum semahal ini Oke jadi nih semehong-mehong ini daya tahan dan daya pancarnya tuh macam kayak body mist aja gitu Dalam waktu 30 menit tuh udah hilang aromanya Kesel kan? Kesel banget gue sama si daya tahan dan daya pancarnya dia nih Ini perfume kalaupun habis gak akan lagi gue beli Gak sebanding banget sama apa yang gue bayarkan dengan apa yang gue dapatkan Oh iya mungkin itu juga kali yang membuat ini jadi cepet abis Karena kan daya tahan dan daya pancarnya gak ada Jadi tanpa sadar juga Gue semprot terus nih Semprot 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 Habis satu jam semprot habis satu jam semprot Nah itu Kesel kan parfum mahal tapi kayak body mist Nah setelah gue kasih tau kalo aroma aja dulu Jadi parfum ini tuh abis bukan karena gue suka banget sama dia Enggak enggak jangan salah paham Justru karena dia satu-satunya parfum yang gue punya pada saat itu gengs Ya oke temen-temen itulah review dari gue tentang si Chanel No.5 perfume pertama gue ini Dan sekarang gue akan mau ngasih skor terhadap perfume ini Nah kalo dari packagingnya gue mengapresiasi lah bentukan yang minimalis seperti ini Segi 4 aja Modis sih di jamannya di jaman 1921 itu Dengan skor 4 dari 5 Sedangkan untuk aromanya Aromanya tuh sangat jadul ya Tapi menurut gue sangat kompleks untuk tipe bunga-bungaan Jadi gue kasih 3 lah ya 3 dari 5 Sedangkan daya tahan dan daya pancar gue kasih masing-masing satu Maaf ya Chanel Bukan untuk merendahkan Tapi memang Apa ya Ya gimana dong dia daya tahannya kayak body mist Cepet banget ilang Ya kan Enggak ada daya pancarnya juga Orang-orang enggak tau kalo gue pake parfum ini Ngapain lo pake perfume kalo gak ada orang tau Kan sebenernya tujuan lo pake perfume kan biar lo wangi Biar orang-orang sadar Biar orang-orang tau Kalo lo tuh wangi Kalo itu tuh aroma dari elu Ya gak sih Oke buat semuanya thank you banget yang udah mampir ke channel ini Makasih ya Jangan bosen-bosen dengerin gue ngoceh Tentang perfume Tetap jaga kesehatan Jangan lupa pake masker Cuci tangan Dan juga pake hand sanitizer Jangan sampe sakit ya Sehat terus Kalo bisa minum vitamin Semoga kolon chest cepet ilang ya Oke semuanya Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Ciao Ciao